Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita bisa bertemu lagi dalam kuliah Statistika Ekonomi Pada pertemuan ke-8 Artinya kita tinggal 2 minggu lagi selesai Untuk mata kuliah Statistika Ekonomi Kita hanya 2 kali lagi diskusi secara online Dan 1 kali lagi di Taipei Dan itu waktunya hanya 2 minggu lagi Berarti jika mahasiswa manajemen 12 ini masih ada yang belum paham Agar bisa dipelajari berulang-ulang Karena sebentar lagi akan memasuki masa ujian semesternya Dan masih 19 orang Masih ada 20 orang lagi yang belum bergabung Dan untuk hari ini Kita akan membahas tentang hipotesis Ini adalah salah satu topik penting yang harus kita Jika kita ingin melakukan penelitian Sebelum kita masuk diskusi oleh kelompok ke-6 Itu ada 5 orang Siapa yang tahu apa itu hipotesis? Siapa yang sudah membaca kecuali kelompok ke-6? Tidak ada berarti ya Kelompok ke-6 ada nggak yang tahu apa itu hipotesis? Metode pengumpulan Kayak semacam uji gitu Pengambilan keputusan Kayak misalnya dokter gitu Kan ada pasien yang menghidap penyakit Terus dokter bilang Pasien ini terkena penyakit jantung Misalnya hipotesis jantung gitu Diagnosa Diagnosa gitu Kak Hipotesis itu jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat tak duga Berarti masih belum diketahui kebenarannya Oke Semua yang dijawab benar ya Tapi yang paling benar itu Hipotesis itu adalah Dugaan sementara Itu bahasa simpelnya ya Dugaan sementara kita terhadap penelitian Kan kita melakukan penelitian Artinya Kita mengambil sampel Jika kita melakukan penelitian Jadi kita harus Secara statistika Kita harus punya Kesimpulan awal Nah kesimpulan awal itu yang dinamakan dengan dugaan Jadi kita menuga bahwa Misalnya dalam penelitian Tentang Misalnya kita ingin mengetahui tentang kepuasan Tenaga kerja Indonesia Di Taiwan Jadi untuk hipotesis kita Apa yang kita harapkan Jadi hipotesis itu juga bisa dugaan Harapan kita Bisa juga Jadi apa harapkan kita Misalnya semua seluruh tenaga kerja Indonesia Yang berada di Taiwan itu puas Misalnya Itu kita dijadikan sebagai hipotesis Dan baru kita lakukan penelitian Setelah kita lakukan penelitian Kesimpulannya nanti Tentu ada Diterima Hipotesis kita Bahwa artinya Memang puas Tenaga kerja Indonesia Atau hipotesis kita ditolak Ditolak itu artinya Bahwa Yang kita duga Tenaga kerja Indonesia itu puas Di Taiwan Bekerja Ternyata tidak puas Jadi seperti itu Dan kita melakukan penelitian Melakukan penelitian ini Bisa dilakukan dengan mengumpulkan data Cara mengumpulkan data itu Kita sudah belajar kemarin Banyak ya Bisa Dengan Survei Angket Segala macamnya Oke Untuk Yang lebih detail Mari kita masuk Pada Pembelajarannya Yang akan dijelaskan oleh Kelompok 6 Itu ada Agus Susianti Apriyani Dia Friska Dan Tusira Sebelumnya Saya ingin menyampaikan Sedikit saran lagi ya Tadi sudah hampir-hampir Habis perkulihan Ini masih ada beberapa saran Karena Dua minggu sebelum perkulihan Saya sudah menyampaikan Siapa kelompoknya Apa bagian materinya Yang menghidupkan Mikrofonnya Tolong dimatikan dulu ya Biar suaranya tidak memantul Artinya Jika tugasnya Masih belum siap Seperti kelompok 6 Artinya Sudah 2,5 bulan Yang lalu Bahwa dia tahu Bagiannya adalah Bagian ini Jangan sampai Terjadi lagi Karena ini Persiapannya Sudah lama Kelompoknya Sudah lama Materinya Sudah dikasih tahu Lama Jangan Lebih Jelek Daripada Kelompok-kelompok Sebelumnya Itu harus Dilakukan Oke Untuk Hari ini Kita membahas tentang Hipotesis Kepada kelompok 6 Disilahkan Oke Untuk Slide pertama Itu Apa pak Bagiannya Mbak Dia Karena Mbak Dia Hari ini Sip malam Jadi Mbak Dia Sudah kasih rekaman Ke Apriani Rekamanya Hari ini Kita akan Membahas Mengenai Hipotesis Pertama Disini ada Uji Hipotesis Dengan Menggunakan Uji Hipotesis Atau Hipotesis Dan Uji Hipotesis Atau Satu Sisi Yang Kedua Ada Uji Hipotesis Kedua Hipotesis Dan Uji Hipotesis Lanjut Masuk ke Topok Pembahasannya Ini adalah Konsep Uji Hipotesis Lalu Metode Minerval Estimasi Metode Uji Klasik Sat Sisi Dan Dua Sisi Metode P-Value Lalu Menyimpulkan Hasil Uji Hipotesis Yang Terakhir Disini Ada Penterbatasan Uji Hipotesis Terakhir Pembahasannya 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 Dengan Karyawan Wanita Dari Mempelajari Buku tentang Persamaan Hak Wanita Dia Mengerti Bahwa Gaji Karyawan Pria Dan Wanita Tidak Tidak Yang Pertama Disini Ada Hipotesis 0 H0 Gaji Karyawan Pria Atau Singkat GP Sama Dengan Gaji Karyawan Wanita Singkat GW Kalau Dalam Bahasa Matematikanya Itu HO 2 GP Sama Dengan GW Atau GP Dikurangi GW Sama Dengan 0 Yang Kedua Disini Ada Hipotesis Alternatif Hipotesis Alternatif Itu GP Tidak Sama Dengan GW Dan G2 Disini Mana HA Titik 2 Gaji Kria Kurang Dari Gaji Wanita Dan HA Gaji Pria Lebih Dari Gaji Wanita Ini ada Tampil Data Gaji Pria Dan Warta Contoh Biru Per Paca Di Sebelah Kiri Ada Karyawan Tria Dan Sebelah Kanan Ada Karyawan Wanita Ini Kita Mencari S-bar Untuk Karyawan Tria Dan Bagitanya Cara Mencarinya Itu Masih-masih Data Dijumlahkan Lalu Dibagi Jumlah Data Dibagi Dibagi Jumlah 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 Datanya Masih-masih Datanya Ada Lima Untuk Karyawan Tria Dan Wanitanya Jumlah 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 berada kepercayaan 95% sama dengan nilai jugaan delta kemana sama dengan delta delta disini adalah perubahan sama dengan ek1 dikurangi ek2 plus minus T 0,025 XT kali akar kuadrat 1 per N1 plus 1 per N2 sama dengan 16 dikurangi 11 plus minus 2,16 dikali akar kuadrat 1 153 per 13 dikali akar kuadrat 1 per 10 ditambah 1 per 5 sama dengan 5 plus minus 2,16 dikali akar kuadrat 0,87 sama dengan 5 plus minus 4,0 16 ini klasik atau klasik 18 152 diketahui dengan manifests jumlah 6 dan 153 sama dengan 300 jam yang pertama Menyusun hipotesis secara formal Bapak maaf Ini saya potong Ini yang dia jelasin itu Yang ikut di modul Tapi yang kita buat di PPT itu Kita ubah dadakan Karena gak sesuai sama itunya pak Jadi mungkin banyak yang bingung Kenapa gak nyambung gitu Apa yang ada di PPT sama apa yang dijelasin sama dia Oke sekarang ini Uji hipotesis klasik satu sisi ini Masih bagian dia atau tidak Masih masuk Oke mungkin dicukupkan rekamannya ya Biar saya coba jelaskan Oke Ada pertanyaan dari yang dijelaskan dia Untuk masih ada orang Masih jam 10 ya Rony normalis ada pertanyaan atau tidak Belum pak Oke Baik saya jelaskan disini ya Jadi hipotesis ini adalah Salah satu topik penting Yang harus dilakukan Untuk membuktikan Atau untuk menghitung Dari data yang kita peroleh Dari penelitian kita Jadi Sekarang kita Kita tahu dulu apa Itu hipotesis Kita sudah tahu tadi itu adalah Dugaan sementara Oke Dalam istilah Uji hipotesis Kita mengenal dua Istilah hipotesis Yaitu Hipotesis 0 Dan Hipotesis alternatif Atau biasa disingkat dengan H0 Bukan HO ya H0 Dan hipotesis alternatif Bisa disingkat jadi HA Atau H1 Jadi boleh HA boleh H1 Oke Ada pertanyaan sampai disitu Ada pertanyaan Tidak ada apa Oke Sudah tahu ya Sekarang untuk uji hipotesis itu Ada dua istilah H0 Dan H1 Oke H0 itu adalah Yang tidak kita harapkan Sedangkan H1 Atau HA Oke Itu adalah Yang kita harapkan Apa maksud yang kita harapkan Apa maksud yang tidak kita harapkan Contohnya disini Gaji Karyawan Pria Dan wanita Hendaknya Tidak berbeda Kalau tidak berbeda Itu berarti kan yang kita harapkan Berarti itu letaknya di Hipotesis Alternatif Jadi GP Tidak sama Jadi tulisannya bukan pagar ya Sama dengan Dicoret 1 Tidak sama dengan Gaji wanita Dan Biasanya Tidak ada orang Menulis GP Tidak sama dengan GW Biasanya Orang menulis New 1 Tidak sama dengan New 2 Artinya Artinya Rata-rata Sampel 1 Tidak sama dengan Rata-rata Sampel 2 Untuk H0 Seperti yang saya jelaskan tadi Bahwa Yang tidak kita harapkan Artinya Artinya kalau yang tidak kita harapkan Yang kita harapkan tadinya Hendaknya tidak berbeda Artinya Kalau yang tidak kita harapkan Kita letakkan di H0 Arti dia Sama saja Atau Bisa ditulis dengan New 1 Sama dengan New 2 Oke Paham sampai disitu Ada yang Tidak paham? Paham Oke Jika paham Kita lanjut lagi Kita sudah tahu tadi Ada H0 Ada H1 H0 Yang tidak kita harapkan H1 Yang kita harapkan Berarti nanti Pada kesimpulannya Kita inginnya H0 Ditolak Oke Artinya Kita menerima H1 Nah sekarang Ada lagi istilah Uji 2 Sisi Dan uji 1 Sisi Oke Biar lebih paham Kemarin ingat Yang gunung-gunung Ada Distribusi Normal Yang bentuknya Gunung Kalau dia Memiliki Disini ada Nggak ya Nah disini Kalau dia Memiliki Satu Sebelah kanan Saja Atau satu Di sebelah kiri Saja Itu namanya Uji Satu sisi Satu sisi Tapi kalau dia Kedua-duanya Berarti itu Namanya Uji Dua sisi Dua sisi Oke Paham ya Paham Oke Sekarang lagi Kita udah tau H0 Udah tau H1 Udah tau Uji Satu sisi Uji Dua sisi Oke Untuk penulisannya Oke Disini Saya jelaskan Kalau Uji H0 Itu kita tau Tadi Niu Satu Sama Dengan Niu Dua Untuk Uji Dua Sisi Jadi Kalau Dua Sisi Itu Kita Tandanya Sama Dengan Kalau Uji Satu Sisi Untuk H0 Besar Dari Atau Kecil Dari H0 Besar Dari Atau Kecil Dari Berarti Contoh Yang disini Adalah Contoh Untuk Dua Sisi Karena Disini Kita berharap Tidak Berbeda Artinya HA Tidak Sama H0 Sama Kalau Kita HA Itu kan Dua Kemungkinan Kalau Tidak Sama Itu Bisa Dia Kecil Sama Atau Besar Sama Makanya Dia Dinamakan Dengan Dua Sisi Kalau Uji Satu Sisi Berarti Misalnya Soalnya Saya ganti Bahwa Gaji Karyawan Laki-laki Lebih Besar Daripada Gaji Karyawan Wanita Yang Laki-laki Lebih Besar Daripada Wanita Berarti Kita Letakkan Itu Di H1 Atau HA Niu 1 Besar Dari Niu 2 Niu 1 Itu Sebagai Rata-rata Laki-laki Niu 2 Itu Rata-rata Perempuan Dan H0 Kebalikannya Niu 1 Kecil Sama Dari Niu 2 Jadi Rata-rata Gaji Laki-laki Kecil Atau Sama Dari Niu 2 Itu Dinamakan Dengan Satu Sisi Jadi Disini Ada Salah Untuk HA Ini Dia Disini Kurangnya Untuk Menuliskan H0 Ini Tidak Salah Karena Dia Tidak Membicarakan Tentang Tidak Membicarakan Tentang Uji Satu Sisi Dan Tidak Membicarakan Tentang Uji Dua Sisi Tapi Dia Letakkan Di Awal Oke Untuk Uji Uji Hipotesis Alternatif Atau HA Itu Untuk Saya Udah Jelaskan Tadi Kalau HA Itu Dia Tidak Sama Tidak Sama Itu Bisa Dia Kecil Atau Dia Besar Kalau Dua Sisi Kalau Uji Satu Sisi Dia Itu Kemungkinannya Hanya Satu Besar Saja Atau Kesar Saja Atau Kecil Saja Kalau Yang Uji Dua Sisi Kemungkinannya Kedua Duanya Bisa Jadi Dia Kecil Bisa Jadi Dia Besar Oke Biar Lebih Paham Kita Coba Lihat Contoh Dari Suatu Perusahaan Terdapat Gaji Karyawan Piria Dan Gaji Paharian Wanita Dari Soal Yang Tadi Ini Ada Kita Ambil Sampelnya 5 Wanita 5 Pria Cara Menghitungnya Sama Kita Hitung Jumlah Kita Hitung Rata Rata Jangan Lupa Lagi Untuk Jumlah Tinggal Jumlahkan Untuk Rata Rata Kita Jumlah Data Dibagi Banyak Data Terus Kita Sudah Belajar Kemarin Tentang Apa Itu SP Kuadrat Yang S Kuadrat Itu Apa Kemarin Populasi Simpanan Populasi Yang S Kuadrat Itu Kemarin Varian Kalau S 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 Beyond Deviasi S 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 dia namanya banyak itu ya standar deviasi boleh juga kalau S2 varian oke rumusnya udah 1 per N1 tambah N2 kurang 2 kenapa kurang 2 karena 2 populasi oke bentar ya kita udah belajar kemarin karena sampelnya 2 oke nah ini hal yang penting harus diketahui untuk menguji hipotesis jadi kita sekarang masuk lagi uji ya ada pertanyaan oke silahkan dulu diputar ya oke sebelum diputar saya jelaskan dulu ya jadi untuk menguji hipotesis tadi ada kita istilahnya satu sisi dan dua sisi oke dia itu ada lima tahapan yaitu membuat hipotesis jadi kita buat H0 nya apa dan H1 nya apa oke setelah itu kita lakukan kalau disini jadi kita harus ketahui dulu sigmanya diketahui atau tidak diketahui ingat apa itu sigma sigma jumlah itu sigma yang bentuknya bentuk E sekarang sigma yang bentuknya bulat ada garis di atasnya yang ini ya Z sama dengan X bar kurang new per sigma per akar N jadi kalau kita menggunakan uji Z syaratnya sigma harus diketahui apa itu sigma simpangan baku simpangan baku untuk simpangan baku untuk populasi jangan lupa ya kalau S simpangan baku untuk sampel jadi harus diingat ya kalau ingat-ingat ya yang saya katakan ini jika yang pertama kita harus tentukan hipotesisnya yang kedua lihat dulu apakah sigmanya diketahui atau tidak diketahui jika sigma diketahui kita lakukan uji Z uji Z jika sigma tidak diketahui kita lakukan uji T uji T jadi kita lakukan uji T jadi untuk rumusnya untuk rumus Z sama dengan X bar kurang new per sigma per akar N kalau uji T sama X bar dikurang new per disini bukan sigma ya tapi sudah berganti dengan S karena dia sudah sampel S per akar N nilainya sama-sama apa maksudnya sama-sama standar deviasi yang satu standar deviasi untuk populasi yang satu standar deviasi untuk sampel oke sudah ketemu rekamannya sudah pak oke boleh diputar dulu ya nanti saya jelaskan lagi selamat menikmati selamat menikmati ini 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 yang mana dijelaskan ini 6 mu sama dengan 1200 enggak yang tadi itu pak dan hipotesis otomatis 2 yang ini di hipotesis pasi 200 2 menyatakan literia penerimaan atau penolakan hipotesis kali ini kita menganggap bahwa hak 0 adalah benar dan distribusi populasi kita adalah normal bila distribusi populasi adalah normal maka distribusi sampel yang diambil darinya juga normal cara yang lain adalah mengagap sampel atau jubikan kita adalah rendup dan tak har tak gaya dan juga kita percaya bahwa central limit teora berlaku dengan kemudian distribusi sampel kita adalah normal atau menekati tanah berikutnya adalah membukungkan nilai rata-rata sensor kita dengan rumus Z sama dengan X bar dikurangi Mu bar sigma dibagi angka kuadrat M sehingga tabel usaha-usaha normal dapat kita manfaatkan dari yang penerimaan atau penolakan hipotesis dengan gerasai kepercayaan 95% ini ada tabel jika banyak kunfanya penolakan atau penolakan hipotesis dengan kepercayaan 95% ini ada tabel luar kunfa dengan tabel luar kunfa normal bangku diperoleh jen batas atau kripis sama dengan 1,64 H0 ditolak jen observasi lebih dari 1,64 dan HO diterima jen observasi kurang dari 1,64 selesai pak saya lanjutkan lagi ada pertanyaan untuk sampai yang dijelaskan dia dan yang saya jelaskan tadi ada atau tidak oke saya lanjutkan ya penjelasan jadi untuk melakukan uji hipotesis baik satu sisi atau dua sisi langkahnya sama dia ada lima yang pertama berdasarkan buku ini jadi setiap buku dia ada tahap semuanya hampir sama tapi dia ada gaya masing-masing jadi menyusun hipotesis secara formal ini jadi kita harus tentukan H0 nya apa dulu H1 nya apa untuk contoh soal ini kita diketahui soal ya andai kita hendak menguji sebuah hipotesis pada masalah tabung televisi dimana diketahui new sama dengan 1200 sigma sama dengan 300 secara klasik maka hal-hal yang dilakukan adalah jadi disini biasanya soal dikasih tau ya dia besar atau kecil oke disini kita ingin mengetahui jadi kita mengetahui dari HA nya itu yang diketahui soal itu adalah new 1200 dan sigma ini salah dalam pengetikan ya disini new 1200 dan sigma 300 jam bukan sigma ini oke untuk langkah pertama kita tentukan hipotesis hipotesis kita lihat dari soal disini soalnya untuk satu pihak dia harus dikatakan soal misalnya yang rata-ratanya lebih kecil dari 1200 gitu ya disini letaknya new kecil dari 1200 untuk H0 nya apa untuk satu pihak atau satu sisi siapa yang tau halo H0 nya kan itu 1 4 new H0 nya 1200 pertanyaan saya hipotesis alternatifnya new kecil dari 1200 H0 nya apa 1200 1200 yang 1200 itu new sekarang hipotesis dugaannya berarti harapan kita rata-ratanya itu kecil dari 1200 dan yang tidak kita harapkan apa yang saya jelaskan di awal di awal kalau new kalau ha nya new kecil dari 1200 maka hipotesis nol nya H0 nya maka H0 nya new yang kita harapkan yang kita harapkan kalau H0 nya bertentangan dengan yang kita harapkan dengan yang kita harapkan yang tidak kita harapkan lebih besar dari 1200 oke paham ya artinya disini ada kesalahan ya jadi kalau satu sisi ingat-ingat lagi ya satu sisi itu tandanya besar atau kecil kalau untuk dua sisi tandanya sama dengan atau tidak sama dengan untuk H0 nya sama dengan untuk H1 nya tidak sama dengan kalau untuk satu sisi tandanya yang besar atau kecil oke disini berarti H0 nya seharusnya new besar sama dari 1200 jadi kalau H1 nya new kecil dari 1200 maka H0 nya new besar sama ingat ya besar sama tanda besar ada garis lagi 1200 kalau misalnya H1 nya new besar dari 1200 maka H0 nya new kecil sama dari 1200 oke sekarang udah paham untuk menentukan H hipotesis untuk menentukan H0 dan H1 nya semuanya paham oke itu kita kita ketahui dari soal nanti semakin banyak soal kita semakin paham gitu oke selanjutnya selanjutnya kita menyatakan kriteria jadi kita harus hitung dia menggunakan perhitungan Z atau T caranya saya udah kasih tau tadi lihat apakah diketahui sigmanya jadi di soal kita diketahui atau tidak sigmanya diketahui oke diketahui ya sigmanya sama dengan 300 300 oke artinya kita menggunakan uji Z oke udah kita gunakan uji Z uji Z sekarang kita lihat grafik kalau grafik satu sisi itu dia sebelah kanan aja atau sebelah sini saja oke untuk kita untuk menentukan letaknya kita lihat yang H0 nya H0 nya new besar dari 1200 berarti letaknya di sebelah kanan oke kalau kalau H0 nya new kecil dari 1200 letaknya di sebelah kiri oke kalau misalnya ini bukan satu sisi ya saya jelaskan langsung yang dua sisi kalau yang dua sisi berarti kan sama dengan untuk H0 nya untuk H1 nya tidak sama dengan artinya letaknya di kiri dan di kanan kanan di dua sisi oke udah ya terus yang ketiga kita menghitung Z sebelum menghitung Z yang kedua ini kita harus mengetahui Z tabel nya berapa kalau kita uji Z kalau kita uji Z lihat Z tabel kalau kita uji T lihat T tabel oke Z tabel kita kita lihat bagaimana cara melihat Z tabel Z tabel berdasarkan dari derajat kepercayaan dan derajat error benar ya kita lihat dari derajat kita lihat dari signifikansinya atau tingkat kepercayaannya jadi kalau di soal dikatakan bahwa tingkat kepercayaannya adalah 95% berarti tingkat error nya itu 5% artinya artinya kita ambil 0,05 terus kita sesuaikan dengan sampel yang kita ambil seperti yang di tabel terus kita lihat nanti di Z tabel nya oke begitu juga dengan T nanti kita udah belajar itu kemarin untuk melihat Z tabel dan T tabel dan untuk di kasus ini Z tabel nya itu 1,64 oke selanjutnya kita lagi lihat Z hitung kalau disini namanya Z observasi jadi Z hitung nya sama dengan rumusnya kita tadi ada dibuat ya X bar kurang mu per sigma per akar N kita masukkan lagi yang kita ketahui X bar berapa X bar 1265 dari mana kita dapat 1265 dari kurva dari X bar observasi yang kurva ini Pak oke kalau dalam soal seharusnya dikasih ya di dalam soal lengkap-lengkap karena ini contoh per tahap jadi dia buatkan di tabel eh di grafik jadi kita lihat X bar nya 1265 oke terus kita lihat lagi dikurang sigma dikurang new 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 nya itu diketahui soal yaitu 1200 dibagi sigma sigma nya berapa 300 300 diketahui soal dibagi akar N berapa N nya 100 N nya itu adalah N sampel seharusnya diketahui soal tapi disini udah di tahap selanjutnya udah dikasih aja ya nah ini masih contoh karena ini masih contoh jadi nanti kalau dalam soalnya akan dijelaskan secara misalnya ya secara rinci oke sekarang udah kita dapat ketahui soal semua kita masukkan kita hitung 1265 kurang 1200 dapat 65 bagi 300 bagi akar akar 100 itu 10 300 bagi 10 30 65 bagi 30 dapat 2,167 sekarang kita udah dapat Z observasi atau Z hitung oke sekarang langkah selanjutnya kita harus mengambil kesimpulan 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 itu H0 ditolak atau H0 diterima bagaimana cara menentukannya kita bandingkan antara Z Z observasi atau Z hitung dengan Z tabel Z tabel oke Z observasi kita dapat 2,167 sedangkan Z tabel kita tadi 1,6 1,64 1,64 mana yang lebih besar antara 1,64 pada 2,167 besar 2 besar 2 ya artinya Z tabel kecil dari Z hitung hitung jika Z jika Z tabel kecil dari Z hitung maka H0 ditolak jika Z tabel besar dari Z hitung maka H0 diterima itu catat ya penting nah disini mungkin tidak dijelaskan jadi kalau kecil Z tabel daripada Z hitung H0 ditolak kalau besar Z tabel daripada Z hitung maka H0 diterima sekarang kasus kita lebih kecil Z tabel artinya H0 ditolak artinya lagi H1 diterima tapi hipotesis kita tadi diterima yaitu ya apa soal kita tadi tabung itu tabung televisi tabung televisi itu lebih ya kurang dari 1200 ini HA kita new kecil dari 1200 rata-rata tabung televisi itu kurang dari 1200 jam oke udah itu udah kita tarik kesimpulannya langsung ya tadi bahwa karena H0 ditolak maka kesimpulan proses dalam pembuatan tabung televisi menghasilkan rata-rata umur yang lama dibanding dengan cara lama dengan derajat kepercayaan 90% gitu ya oke ada pertanyaan sampai disini ada atau tidak tidak pak sama sama halnya nantik ya untuk T juga begitu kita dibandingkan T tabel dengan T hitung atau T observasi kalau disini namanya oke jika T tabel kecil dari T hitung maka H0 ditolak jika T tabel besar dari T hitung maka H0 diterima oke sampai disini penjelasan dari dia atau ada lagi kelompok yang tampil oke siapa lagi ya giliran yang lain silahkan jelaskan ya bagus giliran saya pak oke mah itu nilai probabilitas dari gambar di atas terlihat bahwa nilai rata-rata setel X bar sama dengan 1265 yang merupakan nilai rata-rata umur tabung televisi proses baru dengan distribusi frekuensi yang digambar dengan garis patah-patah memiliki probabilitas 1,5% diambil dari distribusi frekuensi yang memiliki mu 1200 nilai probabilitas juga dapat dipakai untuk melakukan uji hipotesis hipotesis nol ditolak jika dan hanya jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan alpha nilai probabilitas sama dengan X bar lebih besar dari angka rata-rata observasi X bar dan angka rata-rata observasi masing-masing dibakukan didapat sama dengan probabilitas X bar min u per sigma per akar n besar dari 1265 dikurangi 1200 per 300 per akar 100 probabilitas Z besar dari 2,17 sama dengan 0,015 sama dengan 1,5% kalau bisa denger kalau ada yang mau ditanya bisa bisa denger suara saya enggak halo halo bisa ya oh yaudah alhamdulillah udah-udah yaudah maket udah pertanyaan ada tanggapan dan pertanyaan dari ini oke biar lebih paham kita lanjut lagi ya oke silahkan langsung ke ini langsung ke contoh yang paling gampang itu kita langsung masuk contoh dua ini ya nanti itu akan dijelaskan secara detail apa maksud yang kita jelaskan jadi silahkan contohnya suatu pabrik tahu memiliki standar produksi 85% produksinya adalah baik berarti 15% rusak suatu hari kepala bagian produksi memperoleh data bahwa kerusakan hari itu adalah 20% ujilah apakah hal di atas berifat random atau benar-benar kerusakan tersebut bersifat permanen sama dengan perlu perbaikan mesin angka 20% diperoleh dari sampel sebesar 5 sebesar 10 250 2500 dan semuanya menggunakan alpha 5% penyelesaiannya pertama menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif hipotesis 0 sama dengan 0,15 dan hipotesis alternatif lebih kecil dari 0,15 ini sama dengan apa disini tulisannya begini apa seharusnya disitu siapa yang bisa tahu harusnya kan itu pak bukan lebih besar dari 0,15 lebih besar dari 0,15 yang kita baca soal sama-sama biar paham ya bukan baca dalam hati biar saya baca sendiri bahwa baca semuanya nanti hilang suara saya oke suatu pabrik tahu memiliki standar produksi 85% yang baik artinya 15% yang lagi rusak suatu hari kepala bagian produksi memperoleh data bahwa kerusakan hari itu adalah 20% ujilah apakah hal diatas bersifat random atau benar-benar kerusakan tersebut permanen sama dengan artinya dia apakah perlu perbaikan mesin atau tidak angka 20% diperoleh dari sampel sebesar dengan tingkat kepercayaan dengan alpha 5% hitung untuk pengambilan sampel 10 hitung jika sampel yang diambil itu 250 atau sampelnya itu sebanyak 2500 oke jadi kita selesaikan satu-satu dulu untuk yang sampel 10 oke angka pertama kita sudah ketahui tadi kita harus tentukan hipotesisnya dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ya sekarang harapan kita ini kan HA ini harapan ya harapan kita lebih banyak yang rusak atau lebih sedikit yang rusak lebih sedikit yang rusak jadi di kasus ini yang 0,15% itu adalah yang rusak artinya 85% yang tidak rusak dan di suatu hari 20% rusak jadi kita ingin meneliti tentang 20% yang diperoleh dari sampel jadi artinya suatu ketika lebih dari yang biasanya makanya kita teliti kenapa dia itu lebih dari 20% lebih dari 15% yang biasanya makanya untuk hipotesis alternatifnya besar dari 0,15 artinya H0 itu kecil sama dari 0,15 oke udah paham sekarang ya kalau yang salah harus diperbaiki oke sekarang udah kita ketahui hipotesis kita silahkan lanjutkan langkah kedua lagi angka kedua dengan sampel 10 maka derajat kebebasannya 10-1 sama dengan 9 10 ini dari rumus yang N-1 dan tabel T nya didapat 0,05 didapat T kritisnya 1,833 tunggu ya bentar apa ini kenapa kita harus melakukan uji T kenapa tidak uji Z karena disini karena sampelnya sedikit siapa yang jawab yaudah ada yang mau jawab siapa aja boleh jawab ya apa alasannya karena disini sampelnya sedikit jadi tidak perlu memakai Z oke saya jelaskan lagi ya kita melakukan uji Z atau T itu lihat apakah sigma nya diketahui atau tidak sekarang udah ingat lagi ya bagaimana dengan jika itu untuk datanya kecil dari 100 kemarin kita ada bicara tentang data kecil dari 100 ada bicara data besar dari 100 kalau udah besar dari 100 kita udah menganggapnya itu seperti populasi saat kita menghitung standar deviasinya ingat dibaginya bukan n kurang 1 lagi tapi udah dibagi dengan n sama dengan populasi kita udah menganggapnya populasi kalau kecil dari 100 kita lihat apakah sigma nya diketahui atau tidak kalau diketahui sigma nya kita lakukan uji Z kalau tidak kita lakukan uji T oke nah sekarang kita tidak ketahui berarti kita lakukan uji T itu rumusnya yaitu X bar dikurang new dibagi akar dibagi kita gunakan rumus yang sama dengan yang tadi ya dibagi S dibagi S bukan sigma lagi ya kan kita udah sampel sekarang dibagi S per akar N oke terus itu untuk langkah ketiga untuk langkah kedua kita harus melihat dulu T tabel karena kita akan pembantikan antara T tabel dengan T hitung atau T observasi T tabel bagaimana cara melihatnya sekarang semuanya lihat T tabel sebelum kita lihat kita butuh apa yang kita butuhkan berarti yang kita butuhkan adalah tingkat signifikansinya atau tingkat berapa persen yang kepercayaan yang kita harapkan disini berapa yang kita harapkan disini tidak dikasih tau ya artinya kalau biasanya dalam penelitian itu saya udah jelaskan kemarin itu 95% tapi kan disini udah ada itunya apa alfanya 5% mana income errornya udah ditau 5% jadi kita bisa dapat hasilnya dari df9 itu dari 10 min 1 dan bisa dicari di tabel kayaknya itu 1 min 0,05 sama dengan 0,95 jadi di soalnya udah di soalnya udah di kasih tau ya pakai alfa pakai alfa sama dengan 5% artinya 0,05 alfanya 0,05 kalau dia satu sisi kita gunakan lihat tabel 0,05 kalau dia dua sisi kita bagi 0,05 jadi 2 artinya 0,025 untuk melihatnya tabel kita lihat jumlah sampel apa kalau dua sisi kita bagi dua kalau satu sisi tidak kita bagi nanti kita bakal masuk dua sisi jadi kita udah tahu nanti apa yang kita bahas selanjutnya untuk melihat T tabel kita gunakan tingkat alfanya itu 0,05 diketahui soal untuk melihat df 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 untuk satu sisi n kurang satu jadi n itu sampel sampel 10 kurang 1 itu dapat 9 kita lihat tabel yang df 9 dan tingkat kepercayaannya itu 0,05 diketahui soal ini ada T tabel kita lihat yang nilainya 0,05 ini tabelnya juga sedikit apa ya masih ada tabel yang lebih bagus lagi kita lihat jadi setiap buku itu ada punya tabel sendiri ya nilainya mungkin sedikit berbeda atau bagaimana kita lihat df 9 yang sebelah kiri oke terus yang 9 kita lihat yang sejajar dengan 0,05 dimana letaknya 0,05 5 1,833 ini 1,833 1,833 ini ya jadi kita lihat 0,05 yang di atasnya kenapa saya bilang tadi tabelnya tidak begitu bagus karena disini ditulis 2 ya ada 0,05 ada ditulis 0,1 jadi orang yang melihat terkadang bisa menjadi bingung dia ada tabel yang dituliskan 1,1 oke jadi kita gunakan yang lihat yang di atasnya ini ya untuk satu pihak satu sisi untuk satu pihak atau satu sisi oke berarti kita sudah dapat yang sejajar df nya 9 dan tinggal kepercayaannya 0,05 atau 5% tadi dapat 1,833 oke kita sudah dapat H0 apa Z et tabelnya 1,833 langkah selanjutnya baru kita hitung T hitungnya T hitungnya kita tadi yaitu X bar dikurang mu bar S bar akar N oke kita lihat X bar X bar nya berapa X bar itu X bar itu apa jumlah jumlah yang tadi apa sih kalau jumlah sudah salah itu ya apa itu X bar eh rata rata kalau X bar itu rata-rata rata-ratanya sampel oke sampel kalau new rata-rata populasi rata-rata populasi oke kita diketahui soal yang dia kan populasinya yang selalu rusak itu 0,15 selalu rusak 0,15 artinya rata-ratanya 0,15 untuk populasi suatu ketika suatu ketika itu berarti kan mungkin 1 atau 2 kali gitu atau beberapa kali berarti kan dia yang rusak itu 0,2 berarti X bar nya itu 0,2 oke 0,2 X bar dikurang 0,15 new rata-rata populasi dibagi kayak S bagaimana cara menentukan S disini diketahui soal atau tidak standar deviasinya ya ingat gak bagaimana cara mencari standar deviasi kalau mencari standar deviasi datanya diketahui ingat ya datanya diketahui misalnya 8, 9 segala macam baru kita jumlah kita mencari caranya akar dari sigma X dikurang X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1 untuk sampel kalau untuk populasi dibagi N besar kalau untuk sampel besar dari 100 dibagi N saja oke kalau untuk kasus ini dia dia disini tidak dikasih soal berapa simpangan bakunya atau standar deviasinya datanya pun tidak diketahui oke sehingga disini dia menggunakan disini dia menggunakan akar 0,15 kali 0,85 dibagi N dia menggunakan dia menggunakan rumus yang Z observasi yang dia dikasih sini ya lihat di pojok kiri atas tuh disini dibuat X 0 dikurang bukan X 0 P ya dikali 1 kurang P 0 dibagi N P itu yang rusak rusak itu ya Y 0,15 kali 0,85 bagi 10 dapat hasilnya setelah kita hitung hitung dapat hasilnya 0,4 92 langkah kita selanjutnya adalah apa sudah dapat T hitung atau T observasi sudah dapat T tabel apa langkah selanjutnya menentukan itu kita bagaimana cara menentukannya dibandingkan dengan yang ya kita bandingkan ya kita dapat T tabelnya 1,8 3 3 T hitung atau T observasinya 0,492 mana yang lebih besar T hitung yang lebih besar 1,8 3 ya berarti T tabel lebih besar daripada T hitung jadi disini maka H 0 diterima maka H 0 diterima oke K H 0 diterima karena tadi T tabel lebih besar daripada T hitung kalau apa maknanya jika H 0 diterima apa hipotesis kita tadi kalau H 1 H 1 new nya besar dari 0,15 H 0 nya new kecil sama dari 0,15 artinya artinya untuk kesimpulan yang nomor 5 ya jadi kesimpulannya mesin tidak perlu diperbaiki karena ini bertifat tidak selalu atau kebetulan saja ya artinya tingkat kerusakannya itu ya kecil sama atau tidak tidak besar dari 0,2 atau kecil tidak lebih atau kecil sama dari 0,2 oke paham sampai disini paham ada lagi yang tidak paham ada yang tidak paham kalau tidak ada yang kalau tidak ada yang jawab berarti dianggap paham ada lagi yang tidak paham paham pak oke jika paham sama halnya untuk nomor B dan nomor C oke cuma sampelnya saja yang berbeda ya terus kita menggunakan kita lihat yang pertama kita tentukan hipotesisnya hipotesisnya karena soalnya sama maka H0 tetap NU1 NU-nya kecil sama dari 0,15 H1-nya NU besar dari 0,15 terus langkah kedua kita tentukan T tabel kalau 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 dia lebih dari 100 maka T tabel itu sampai 39 ya makanya kalau lebih dari 100 kita menggunakan dia sudah kita anggap seperti populasi maka kita gunakan Z Z lebih dari 100 Z untuk yang C dia itu seri berapa soalnya C itu yang 2500 kita gunakan juga Z sama seperti yang B ya selebihnya kita masukkan ya sama hitung dapat hasil hitungnya disini 2,22 untuk yang B terus kita bandingkan dengan Z Z tabel dapat Z tabelnya 1,645 6,45 mana yang lebih besar Z 1,645 daripada 2,22 2,22 2,22 2,22 Z hitung lebih besar dari Z lebih besar daripada Z tabel artinya H0 di H0 ditolak eh ya benar H0 ditolak ya H0 ditolak ya berbeda dengan yang A tadi ya karena sampel yang kita ambil lebih banyak jadi kalau semakin sedikit sampel yang kita ambil kenapa disini beda gitu kan karena semakin sedikit sampel kita ambil tingkat kesalahannya semakin besar besar selanjutnya jika 2,500 bagaimana sama ya masukkan hitungnya terus kita bandingkan hasilnya 7,0 oke paham sampai disini paham ini contoh 1 bagian mana lagi contoh 1 bagian Fizka contoh 1 bagian oh ini sudah masuk 2 pihak yang 2 sisi ini sudah masuk 2 sisi oke kita sudah mentar ya kita sudah tahu tadi 1 sisi sekarang kita masuk yang 2 sisi disini langsung dimasuk ke contoh soal ini kita bisa lihat tabelnya distribusi normalnya untuk 5% ini kan untuk tingkat kepercayaan 5% artinya sebelah kanan 2,5% sebelah kiri 2,5% tahapan menyelesaikan soalnya sama ya kita harus tentukan hipotesisnya dulu untuk H0 dan HA terus yang kedua kita tentukan Z tabel untuk untuk apa untuk sigmanya tidak diketahui atau kita tentukan T tabel untuk sigmanya tidak diketahui atau untuk sampel oke terus langkah ketiga kita hitung yang keempat kita bandingkan Z tabel dengan Z hitung atau T tabel dengan T hitung langkah kelima kita simpulkan kalau dia besar apa kesimpulannya kalau kecil apa kesimpulan oke paham paham oke sekarang kita masuk contoh soal untuk dua pihak coba jelaskan bagian siapa lagi bagian Friska masuk kurang jelas suaranya untuk hal itu dibutuhkan data rata-rata pendapatan penduduk di sekitar lokasi setelah dilakukan penelitian dengan sampel sebanyak 15 orang didapat data bahwa rata-rata pendapatannya sebesar 14.000 ujilah kebenaran pendapatan birok penelitian tersebut dengan memakai alpha 5% next pak pak oke makanya yang yang dalam kasus ini sangat tidak memiliki informasi yang meyakinkan bahwa pendapatan penduduk kabupaten AP naik atau turun karena itu disusun hipotesis sebagai berikut H0 atau mu0 sama dengan 15.000 H alternatif atau muA tidak sama dengan 15.000 dengan sampel sebanyak 15 orang maka distribusi T kritis pakai T kritis sama dengan T itu T kritis sama dalam kurung 0,025 titik 0,14 itu dapat dari N dikurang 1 N itu kan banyaknya orang banyaknya sampel nah jadi kita lihat tabel T kritisnya lihat dari yang atas oke beristirah bentar ya sekarang kita bahas dulu contoh soal apa saja yang diketahui soal ini oke apa apa saja yang diketahui soal dulu yang diketahui mu0 atau H0 nya 15.000 H0 15.000 apa itu H0 apa itu H0 jadi ingat lagi yang saya jelaskan H0 H1 itu adalah hipotesis atau dugaan kalau dugaan awal kita jadi kalau dugaan awal kita itu apakah sesuatu itu lebih sama dengan sesuatu atau kecil dari sesuatu kalau orang statistika ngomongnya dia hipotesisnya besar kecil atau sama atau tidak sama oke terus di soal ini jadi tidak langsung dikasih hipotesisnya apa ya jadi yang 15.000 itu apa rata-rata pendapatan penduduk rata-rata berarti Xbar rata-rata pendapatan penduduk di kabupaten AB berarti Xbar ini apa ya ada yang bilang Xbar ada yang bilang New coba kita masuk lagi yang selanjutnya dan simpangan bakunya sebesar 2.000 simpangan baku itu apa sigma itu sigma yang bisa sigma bisa S tergantung dia sampel atau populasi biar kita lebih paham kita baca lagi ke bawah oke terus setelah itu sebuah pusat pertokoan baru hendak didirikan di kabupaten tersebut untuk hal tersebut dibutuhkan rata-rata pendudukan di sekitar lokasi setelah dilakukan penelitian dengan sampel dengan sampel sebesar 15 orang jadi itu apa itu 15 orang n n besar n kecil n kecil oke dengan rata-rata pendapatan sebesar 14.000 apa itu 14.000 x bar x bar ya terus apa yang 15.000 tadi berarti berarti mu oke udah tau ya yang tadi 15.000 itu mu yang 14.000 di bawah itu x bar n itu 15 n kecil terus yang simpangan baku yang simpangan baku itu apa jadinya sigma atau s? sigma ya karena dia karena dia simpangan baku dari populasi sigma sigmanya 2000 dan yang diketahui lainnya itu alfanya 5% atau 0,05 kalau untuk dua sisi maka untuk melihat tabelnya kita 0,05 kita bagi dua dapatnya 0,025 oke sampai sini paham ya sekarang pertanyaannya apakah kita akan melakukan uji T atau uji Z siapa yang tahu uji uji T pak uji T uji T karena sampelnya sedikit kurang dari 99 oke pertanyaan selanjutnya sigma diketahui atau sebelum itu ya kita masuk dulu ke hipotesisnya apa hipotesisnya karena angka pertama tadi kita harus menentukan hipotesis oke angka pertama dulu hipotesisnya apa apa itu baca soal baca soalnya ya uji lah ke dari sebuah biro perjalanan menyatakan rata-rata pendapatan di kabupaten 15.000 simpangan bakunya 2.000 sebuah pusat pertokoan baru hendak didirikan di kabupaten tersebut untuk hal tersebut dibutuhkan rata-rata pendapatan di sekitar itu terus setelah dilakukan penelitian dengan sampel sebesar 15 orang didapat bahwa rata-rata pendapatannya sebesar 14.000 uji lah kebenaran pendapatan biro penelitian tersebut dengan memakai alfa dengan alfa jenis iya oke kalau soalnya biasanya soal itu bukan biasanya soal untuk dua sisi itu jadi kalau dalam ujian itu kan tidak dibikin ya dia dua sisi atau tidaknya jadi diketahui dari soal kita mengetahui dari soal itu kita lihat nanti kalau dia diketahui misalnya hitunglah perbedaan itu menggunakan dua sisi atau kalau hitunglah apakah ini lebih baik dari ini atau ini lebih tinggi dari ini itu menggunakan satu sisi karena kita sekarang tidak diketahui soal dan letaknya itu di kan ini contoh soal dari dua sisi benar ya letaknya itu di dua sisi maka kita ketahui ini dua sisi dua sisi itu tandanya sama dengan jadi apa H0 nya apa H1 nya jadi kita dulu ketahui HA nya apa tidak tidak sama eh mu 0 nya atau mu 0 mu 0 nya 15 ribu mu A nya tidak sama dengan 15 ribu ya itu untuk hipotesis hipotesis alternatif atau H1 untuk H0 nya dia sama dengan 15 ribu oke ada yang tidak paham dengan itu sekarang paham oke udah kalau udah dapat hipotesisnya langkah kedua kita hitung dulu Z tabel atau T tabel sekarang kita udah tau tadi kita akan menggunakan sampelnya 15 orang oke pakai yang T tabel kita menggunakan T tabel disini apakah kita benar menggunakan T tabel atau tidak benar pak benar kalau sampelnya di bawah 100 kalau sampel kecil dari 100 kita menggunakan Z bisa Z bisa T kalau dia besar dari 100 pasti dia menggunakan Z kalau dia kecil dari 100 kita menggunakan Z atau T oke bagaimana cara kita bentukannya T atau Z maka kita gunakan kita lihat sigma nya diketahui atau tidak sekarang sigma nya diketahui atau tidak oke artinya sigma diketahui kalau sigma diketahui maka kita menggunakan Z bukan menggunakan T sekarang tapi di buku itu makanya yang itu pak yang apa dibagi 2 itu kan 0,05 jadi 0,025 itu iya kalau alpha bagi 2 itu kita lihat berdasarkan apa dia itu 2 sisi atau tidak oke dia menggunakan 2 sisi atau tidak karena kita belajar sekarang tentang 2 sisi maka 0,05 nya dibagi 2 oke kita lihat di dalam buku itu dibuat T observasi x bar dikurang nu per sigma per akar n disini dibuatkan sigma sedangkan diujikan yaitu T sedangkan kita ketahui tadi kalau dia uji Z baru menggunakan sigma kalau dia T menggunakan S masih ingat kalau untuk sampel kita gunakan S S itu standar deviasi untuk sampel kalau sigma standar deviasi untuk populasi oke cara menghitungnya sama ya kan disini kita masukkan oke langkah kedua untuk menghitung kalau disini kan kita menghitungnya berdasarkan Z tabel oke jadi ada kekeliruan di buku ya setelah itu baru kita gunakan baru kita hitung Z nya oke Z tabel sama dengan Z hitung sama dengan X bar dikurang u per sigma per akar N kalau untuk kita ingin menghitung T T hitung ya T observasi X bar dikurang u per S per akar N sigma dan S itu sama-sama standar deviasi oke ada pertanyaan sampai disini kita masukkan nilai X bar X bar nya itu rata-rata sampel kita udah ketahui tadi berapa rata-rata sampel 14.000 terus dikurang rata-rata populasi new berapa rata-rata populasi 15.000 14.000 kurang 15.000 dibagi sigma sigma nya berapa dikatai soal 2.000 dibagi akar N N nya berapa 12.000 kita lihat soal berapa N nya sampelnya itu ukuran sampelnya 15 nah setelah itu kita kurangkan ya 4.000 dapat hasilnya setelah diakarkan terus 2.000 dibagi akarnya dapat hasil akhirnya itu negatif 1.936 negatif atau positif negatif pak itu kurang tanda sebenarnya yang itu juga 14.000 kurang 15.000 itu sebenarnya juga tidak ada negatif dibagi positif adalah negatif negatif oke sekarang kita sudah dapat hasilnya dan untuk menggunakan uji T hitung atau T tabelnya karena disini tadi kita sudah ketahui karena sigma diketahui berarti kita gunakan adalah uji Z coba kita lihat tabel Z sampelnya tingkat keyakinannya itu 0,025 kita sudah ketahui kemarin coba melihat tabel untuk 0,025 itu berapa 1,96 masih ingat bapak bapak boleh dikasih lihat tabel T itu ada semua pak apa yang tabel T itu ini tabel T 0,025 itu tarik ke bawah kan ada itu pak yang Z itu 1 mau dapat 1,5 kita menggunakan Z tabel ya kita lihat 0,025 nilainya mana 0,025 jadi 0,025 ini letaknya di 1,96 itu di buku yang kita pakai tabel kemarin kalau di tabel ini kalau di tabel ini dia banyak buku banyak macam tabelnya ya tapi untuk penarikan kesimpulannya bisa jelas sekali ya untuk penarikan kesimpulannya pasti sama nilainya itu kalau dia kecil kecil kalau dia besar besar dia menggunakan T tabelnya tabelnya itu berbeda nanti mungkin bisa di searching juga ya mungkin berdasarkan buku yang lain lain lagi tabelnya berdasarkan buku lain lain lagi tabelnya tapi untuk kesimpulannya bakal sama oke kita ambil misalnya yang berdasarkan ini dapat hasilnya misalkan Z tabelnya itu 1,96 kalau buku yang kita gunakan di awal kemarin ya kita bandingkan 1,96 lebih besar atau kecil dari 1,936 lebih besar lebih besar ya berarti T tabel lebih besar dari T itu apa artinya H0 H0 ingat lagi ya kita kita ingat-ingat ya jika Z tabel kecil dari Z0 maka H0 di H0 ditolak jika Z jika Z tabel besar dari kita satu-satu dulu untuk Z ya dia sama Z antara Z dan T jika Z tabel besar dari Z jika Z tabel besar dari Z hitung maka H0 di diterima jika Z tabel kecil dari Z hitung maka H0 ditolak itu boleh dicatat ya itu penting oke sama halnya dengan T T kalau T tabel besar dari T hitung maka H0 diterima jika T tabel kecil dari T hitung maka H0 ditolak itu kita gunakan disini mutlak ya hasil mutlak dari T tabel dengan hasil mutlak dari T hitung artinya kalau disini negatif yang kita bandingkan nanti nilai positif dengan nilai positifnya masih ingat apa mutlak masih ingat hello apa itu Ronnie normalis terima kasih Terima kasih.